pof arga sebelum kedapatan mencuri uang aku segera keluar dari kamar tia untung Andi sibuk di kamarnya kayak cewek aja sering menyendiri di kamar padahal udah mau beristri Andi Andi gah tai ayam tai ayam tai ayam aku tersentak kala masih berdiri depan kamar tia tiba-tiba ibu datang memanggil untung tidak kedapatan sedang di kamar tia cuma manggil aja kok malah kayak melihat hantu lagian terkejut bukannya mengucap malah nyebut tai ayam cerocos ibu mulai duduk seperti kelelahan namanya latah bu ya nggak sengaja dong aku mendekati ibu dan ikut duduk di sampingnya ini kopinya apa ia datang bawa secangkir kopi lalu meletakkan di meja makasih nak ucapku lalu meneguk aku minum itu sedikit Aduh kok bisa hilang sih aku mulai memperlihatkan ekspresi kalut apa yang hilang pah dia mulai duduk uang papa dilaci nakas kamar nak jawabku Hah kok bisa emang berapa uangmu yang hilang mata ibu membulat terkejut begitu juga tia dua juta bu aduh mana itu uang rencananya buat tia kalau begini aku mana bisa memberi tia uang jajan lagian belum dapat kerja lagi uh tentu aku tetap memasang muka panik dan mengibah hanya ini caraku agar ibu percaya dua juta malah disakuku hanya tersisa seratus ribu mau jual tas Kenona sayang juga karena aku masih perlu tas tas itu lagian belinya di Jerman belum lagi sepatu dan ters dengan bermacam warna kecuali aku tak butuh lagi baru deh dijual mobil dan rumah aku sekarang itu tak bisa diganggu gugat tak selamanya aku disini Hai banyak kali pah kenapa papa nggak ngasih tia dari kemarin pasti deh tuh uang nggak bakalan hilang dia juga terlihat sedih lah iyalah 2 juta kan bisa buat jajan sebulan lah Sarah kasih seminggu 500 ribu maaf ya anak papa belum bisa kasih tia jajan sebenarnya banyak uang itu akan diberikan hari ini tapi aku hanya menunduk dengan acting sedih nggak papa kok pah lagian mama udah kasih tia jajan kok Oh anakku kamu benar-benar anak yang baik tidak banyak menuntut dan rajin belajar biar anak cuma satu tapi dapat yang terbaik buat apalagi beristri dan punya anak kalau hanya menambah beban Iya nak maafin papa ya papa nggak salah kok aduh kok tumben kehilangan uang di rumah ini biasanya ibu taruh dompet di atas kulkas nggak pernah hilang tuh ibu seperti berfikir dengan alis bertaut berucap ada apa sih bu apa yang hilang Andi muncul dari pintu kamarnya wih rapi juga rambutnya dengan belah samping bahkan belahnya sangat lurus dan lebih lurus dari penggaris belum lagi tercium aroma sama bedak bayi Astaga Andi udah mau beristri masih juga pakai bedak bayi terus itu hem body lotion di tangannya buat apa ini di harga kehilangan uang dua juta di laci nakas kamarnya tanggap ibu Hah kok bisa sih mungkin salah taruh kali Andi mulai duduk sambil mengoleskan hem body lotion di ketangannya ih malah ia kelihatan lebih cewek daripada aku loh kok Andi terlihat kurang percaya ya aku harus cari cara lain biar lebih meyakinkan enggak kok di aku aku yakin naru di laci nakas kamar semalam dilihat masih ada tapi barusan kok malah nggak ketemu enggak ada orang lain selain kita bertiga di rumah ini Mas nggak mungkin juga Mbak Sarah karena ia berduit lagian bukan tipe Mbak Sarah suka nyuri loh kok Andi malah mikir ke Sarah sih aku tidak menuduh Sarah kok lagian tidak kepikiran juga lagian lama datang hanya sampai di ruang tamu aja kok Om tadi Sarah kesini Iya Nek jawab dia iya sih Nenek juga nggak yakin mamamu mengambil dia lah Sarah udah punya uang banyak dan tak butuh keluarga ini lagi kata ibu tapi tersirat kekesalan ibu-ibu kenapa segitu marahnya ke Sarah sebenarnya yang pokok masalah adalah diriku tapi tak mungkin dong aku mau disalahkan mungkin ada tuyul di rumah ini nggak mungkin uangku tiba-tiba hilang begitu saja Yes aku punya ide juga tuyul ucap ibu dia dan Andi serempak Ups kenapa mereka malah menatapku dengan mata membulat seolah sangat terkejut waduh kok mendadak jadi berkeringat melihat mata mereka iya tuyul bahkan aku tak bisa tidak menghilangkan kegugupan ini nyata tuyul itu suka nyuri bahkan manusia sengaja memelihara tuyul mana tahu tetangga kita baru pelihara tuyul salahku juga sih seharusnya letakkan jarum atau pisau silet dilaci dekat uang biar uangnya nggak hilang sambungku menjelaskan untung lancar sebenarnya aku juga tidak yakin pernah dengar cerita dari nona makanya percaya diri berucap sirik itu mah mana ada tuyul takut sama pisau silet atau jarum lama-lama kamu bawa aliran sesat deh mas jawab Andi ini anak ada masalah apa sih denganku setiap apa yang aku bicarakan atau berpendapat selalu tak sejalan atau tidak percaya saya kesal ini nyata nih bahkan di Jerman pun ada tuyul kok dan ada yang pelihara tuyul terus kasih minum seperti menyusui bayi ini nyata yang aku lihat dari tetanggaku disana dengan percaya diri dan tanpa ragu lalu lagi aku menjelaskan kebohongan ini masa si hikah yang melihara wanita gitu lah iyalah bu nggak mungkin lelaki ada air susu tapi mereka kompakan sama suaminya biar bisa kaya beneran pah tapi kok aku nggak pernah ngalami kehilangan uang sebelumnya di rumah ini dia juga seperti termakan ucapanku makanya dia harus rajin sholat dan baca Al-Quran biar tuyul nggak berani masuk rumah ini wih aku sok bercerama mengalahkan ustad nih tapi ini benar kok mengajarkan ke anak harus yang baik-baik biar bapaknya bejat tapi anak tidak boleh meniru kata aku hehehe dia rajin sholat kok pah baca Al-Quran rajin nggak ya jarang sih itu makanya tuyul bisa masuk rumah ini oh tapi dia malah seperti berfikir semoga saja percaya wah parah sebaiknya aku letakkan silet dekat uangku lalu dia bangkit dari duduk melangkah ke kamarnya bagus dia percaya aku lah iyalah kan aku bapaknya aneh-aneh aja sejak kapan rumah kita ada tuyul gumam Andi dan masih terlihat tidak percaya susah sekali mempengaruhi Andi Nenek uangku juga hilang tiba-tiba dia teriak hingga membuat kami berlari ke kamar dia terpaksa aku juga ikut terkejut waktunya sandiwara dimainkan berapa uangmu yang hilang tanya Ibu dengan ekspresi wajah tegang 500 ribu Nek itu uang jajan seminggu yang diberikan Mama barusan hmm dia menangis aduh kasihan juga putriku tapi yang mau diapakan dia bisa minta uang lagi ke Sarah Sarah banyak duit sekarang pasti 500 ribu bukan jumlah yang besar baginya kok bisa ikutan hilang juga ya atau jangan-jangan ada tuyul berkepala hitam di rumah ini ups Andi seperti bicara menuduh atau menyindirku bisa terlihat lirikan matanya tertuju padaku uh kalau bukan mengingat kami saudara kandung sudah ku jambak rambut licinya hah emang ada tuyul berkepala hitam setahu ibu sih tuyul itu nggak punya rambut di ujar ibu serius ibu pikirin aja sendiri Andi masih terdengar menyindir ih mulutnya seperti wanita saja dia nggak punya uang jajan lagi Nek hmm maaf ya nak papa pinjam dulu buat pesta nanti malam batinku ikut terlihat sedih Bersambung 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 Terima kasih.